Kita selalu ingin yang terbaik dalam urusan dunia kita, selalu menuntut kepada Allah dengan segala hal-hal yang kualitasnya paling tinggi. Tapi kita kadang tidak sadar bahwa kualitas agama kita itu sangat mening. Tentunya, kenikmatan itu dibarengi dengan adanya ikhtiar, ikhtiar yang maksimal. Sedangkan kita sadar, coba saja waktu kita yang terbuang sia-sia, apakah itu sudah bisa disebut dengan orang bertakwa, apakah hapalan kita yang masih acak-acakan, 30 juz tidak mungkin, atau bahkan beruk juz 30, apakah itu bisa disebut dengan muslim yang paling berkualitas, sehingga ingin mendapat nikmat yang paling berkualitas. Nah, tentunya inilah yang jadi muhasabah untuk diri kita. Ya, ternyata memang masih banyak sekali kekurangan agama kita, sehingga Allah pun kadang tidak mengabulkan doa kita, karena sesuai dengan kualitas agama kita. Karena Allah itu maha adil ya, Allah itu maha adil. Tidak mungkin akan memberikan nikmat, termasuk nikmat bersyukur ya. Kita kadang merasa sedih itu karena tidak bersyukur dengan nikmat yang ada. Padahal, bersyukur juga itu adalah termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah agar kita bahagia. Gitu ya, jadi nikmat pandai bersyukur. Itu termasuk nikmat yang harus kita benar-benar harapkan dari Allah. Ya Allah, aku minta kepadamu, untuk berfikir padamu, untuk bersyukur padamu. Nah, ini yang kurang dari kita.